selamat datang kembali di channel pandabewok beberapa hari ini banyak banget pertanyaan yang masuk ke kolom komentar youtube gue mengenai bahan bakar ya di video kali ini gue akan bahas itu bahan bakar apa sih yang tepat buat kendaraan lu seperti yang kita ketahui kendaraan yang kita gunakan itu menghasilkan tenaga dari sebuah pembakaran sederhananya proses pembakaran itu membutuhkan 3 elemen yaitu udara, bahan bakar, dan juga panas campuran udara dan bahan bakar dikompresi di dalam ruang bakar dan panas yang terjadi akibat proses kompresi dibantu dengan percikan api dari busi akan menghasilkan sebuah ledakan yang mendorong piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah di Indonesia sendiri terdapat banyak produsen bahan bakar ya dari mulai petamina, shell, pipo, total, dan yang lainnya namun yang paling banyak kita temui adalah petamina petamina sendiri memiliki 4 jenis bahan bakar sesuai dengan kandungan oktannya yang pertama adalah premium dengan oktan 88 kemudian petalite dengan oktan 90 pertamak dengan oktan 92 dan juga pertamak turbo dengan oktan 98 angka ini adalah angka yang menunjukkan seberapa besar tekanan yang bisa diberikan sebelum bensin terbakar artinya, besar kecilnya nilai oktan akan menentukan apakah bensin mudah terbakar atau tidak kalau nilai oktannya rendah maka dalam tekanan rendah pun bensin ini bisa terbakar dengan sendirinya semakin tinggi nilai oktannya semakin besar tekanan yang dibutuhkan bahan bakar untuk terbakar jadi, keempat bahan bakar tersebut ditujukan untuk spesifikasi mesin yang berbeda beberapa kendaraan memiliki performa yang baik dengan premium dengan oktan 88 namun, beberapa yang lainnya mungkin bekerja lebih baik dengan pertamak dengan oktan 92 setiap kendaraan itu mempunyai spesifikasi yang berbeda-beda jadi, untuk mengetahui bahan bakar yang tepat yang paling pertama dan utama adalah cek buku pedoman pemilik karena, disitu akan tertulis jenis bahan bakar apa yang cocok buat kendaraan lu jadi, lu udah gak usah bingung lagi tuh untuk pakai bahan bakar apa ikut ini, tabel kendaraan dan juga bahan bakar yang direkomendasikan cara kedua pemilihan bahan bakar bisa menggunakan informasi dari perbandingan kompresi mesin perbandingan kompresi sendiri yaitu perbandingan volume ruang bakar saat piston berada di titik mati bawah terhadap volume ruang bakar saat piston berada di titik mati atas jadi, jika volume ini 500 cc dan volume ini 50 cc dan kita sederhanakan perbandingan kompresinya adalah 10 banding 1 kenapa menggunakan perbandingan kompresi? karena, semakin tinggi perbandingan kompresinya panas dalam ruang bakar akan semakin tinggi sehingga dibutuhkan bahan bakar yang mempunyai oktan lebih tinggi agar tidak terbakar sebelum musim menyala berikut ini adalah tabel perbandingan kompresi dan bahan bakar yang direkomendasikan kebanyakan bahan bakar yang direkomendasikan pada buku pedoman sama dengan tabel perbandingan kompresi tetapi, jika beda gimana? sejatinya, masih banyak faktor lain selain perbandingan kompresi untuk menentukan bahan bakar yang tepat diantaranya, suhu kerja mesin celah busi waktu pengapian dan yang lainnya jadi, acuan yang lu harus pilih adalah buku pedoman jelas, ini dikeluarkan oleh pabrikannya langsung mereka telah menguji kendaraannya dengan semua faktor tadi dan teknologi yang mereka gunakan ini akan menyebabkan mesin knocking atau ngelitik terjadi karena campuran udara dan bahan bakar terbakar sebelum busi menyala dan jika ini dibiarkan ini akan menyebabkan kerak pada ruang bakar dan kerusakan mesin lainnya hal yang penting juga untuk diketahui beberapa kendaraan yang menggunakan optan lebih rendah dari yang direkomendasikan akan kehilangan garansi mesinnya terima kasih telah menonton! secara umum, jika lu pakai optan yang lebih tinggi dari yang direkomendasikan itu gak masalah selama lu gak denger suara mesin ngelitik dan performa mesin gak menurun tetapi untuk beberapa kendaraan naikin nilai optan itu gak bikin performa naik secara signifikan malah ada yang berefek buruk jadi pastiin lu lakuin riset sebelum lu berpikir untuk menaikkan optan karena kalau enggak bisa jadi lu cuma buang-buang duit aja atau malah bikin kendaraan lu jadi rusak yang salah bukan bahan bakarnya tapi mesin lu yang masalah udah gue jelasin tadi ya rekomendasi pabrik itu diuji dengan kondisi mesin yang sehat jadi kalau motor lu gak sehat ujung-ujungnya lu harus pakai optan tinggi boros duit deh jelas ya kondisi mesin juga berpengaruh terhadap pemilihan bahan bakar jadi lakukan pengecekan dan servis secara berkala oke guys itu aja yang bisa gue bahas di video kali ini bagaimana sih cara memilih bahan bakar yang tepat jika lu ada pertanyaan silahkan isi pada kolom komentar support terus channel gue dengan cara like share dan juga subscribe nantikan video gue selanjutnya terima kasih terima kasih